Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Mendengar perkataan si Yu, Lo Seng menunjukkan senyuman di wajahnya Sepertinya dia benar-benar tidak puas Jika dia bertemu dengannya di lantai 3 atau 4 Lo Seng juga bisa memberinya kesempatan untuk menantang dirinya sendiri Setelah Lo Seng berdiri di arena dan menunggu lama Tidak ada yang datang untuk menantangnya Jadi arena kosong Lo Seng hari ini dianggap selesai Satu hari kemudian Lo Seng kembali menginjakkan kaki di arena kompetisi Setelah menyelesaikan arena kosong untuk ketiga kalinya Lo Seng berhasil memperoleh kualifikasi untuk dipromosikan ke lantai ketiga Dan kemudian Lo Seng pindah ke level berikutnya Sebenarnya prajurit aktif dari lantai pertama hingga lantai kelima menara dosa Tetapi proporsi prajurit secara bertahap meningkat Dari lantai lima dan seterusnya Pada dasarnya tidak ada prajurit dan sepenuhnya didominasi oleh para pejuang Namun karena kedatangan Lo Seng menimbulkan sisasa di lantai satu hingga lima Para prajurit di lantai tiga bukanlah orang bodoh Ketika mereka melihat Lo Seng Mereka hampir semua menyerah dengan patuh Dan hanya beberapa makhluk bodoh yang ingin menantang Lo Seng Saat Lo Seng naik semakin tinggi Perhatian banyak makhluk terhadap Lo Seng juga meningkat Terutama di kalangan pejuang manusia Banyak pejuang tingkat atas turun untuk menyaksikan pertarungan Lo Seng Sayangnya di antara para pejuang hanya ada sedikit orang yang berani melakukan tantangan Lo Seng Bahkan jika mereka berani berdiri di medan perang Mereka sering dipunuh oleh Lo Seng Sehingga tidak ada adegan menarik sama sekali Dan tidak mungkin untuk melihat betapa kuatnya Lo Seng Di sebelah barat lantai sepuluh menara dosa terdapat sebuah ruangan besar Area ini selalu ditempati oleh iblis Dan rasa lain tidak diperbolehkan mendekatinya Di menara dosa semua area bersifat publik Tetapi iblis sebenarnya menguasai area terbesar dan terluas Saat itu iblis ingin memonopoli seluruh menara dosa Faktanya iblis hampir melakukannya Dan terjadilah insiden pemblokiran pintu yang terkenal Pada saat itu Klan iblis pernah menduduki 60 kursi di menara dosa Sebagai kekuatan paling kuat di menara dosa Klan iblis tiba-tiba mengeluarkan perintah Untuk mengusir semua makhluk dari ras lain Untuk keluar dari menara dosa Jika mereka yang menolak meninggalkan menara dosa Semuanya akan dibunuh di menara Saat klan iblis melakukannya pada saat itu Tidak ada satupun makhluk dari semua ras lain yang tersisa di menara dosa Dan mereka semua diusir Jadi selama bulan itu Hanya iblis yang dapat menggunakan menara dosa Tapi tindakan klan iblis ini menyebabkan kemarahan semua ras Meskipun ras iblis adalah ras paling makmur di penuhan naga laut Dan satu-satunya ras dengan dua tanah suci Dan ras lain yang bersatu juga merupakan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh Jadi terlepas dari hal lain akan sulit bagi klan iblis untuk melawan Hanya tanah suci klan iblis malam Kecuali tanah suci iblis teror dan tanah suci iblis api bersatu Adalah mungkin untuk melawan klan iblis malam Saat itu semua ras bersatu dan hampir menyerang dua tempat suci klan iblis Bagaimanapun juga, tempat suci di penuhan naga laut sangat bergantung pada menara dosa Jika menara dosa, mesin yang menetaskan orang-orang kuat hilang Itu akan menjadi pukulan telak bagi tempat suci banyak ras Jika Anda kehilangan generasi muda Anda akan kehilangan fondasi pijakan Anda di masa depan Karena ras iblis secara bertahap akan menjadi lebih kuat Dan cepat atau lambat mereka akan membersihkan ras lain di seluruh benua Jadi daripada menunggu sampai saat itu Lebih baik untuk bertarung sampai mati melawan tanah suci iblis Jadi melihat pasukan koalisi dari banyak ras Hendak mencapai tanah suci para iblis Para iblis menyadari bahwa mereka sepertinya telah menyentuh sesuatu Yang tidak seharusnya mereka sentuh Karena tidak punya pilihan selalu melakukannya Para iblis membuka kembali pintu menara dosa Dan dengan enggan menyerahkan beberapa tempat untuk mereka Oleh karena itu, distribusi kekuatan di menara dosa Seharusnya adalah mikros kosmos dari seluruh benua Poisedion Manusia mudah ditindas sehingga statusnya di menara dosa tidak tinggi Klan Yoye sulit untuk dihadapi Jadi orang-orang dari klan Yoye berada di menara dosa Jong-do tidak bisa meremehkannya Meskipun iblis menyerahkan menara dosa Sebagian besar area di menara masih dikuasai oleh iblis Tapi dekorasi di ruangan besar ini sangat kasar Dan beberapa iblis sedang duduk atau berbaring Mendiskusikan sesuatu dengan kasar Setelah beberapa saat Seorang raja perang iblis yang mengenakan jubah Mendekati dari pintu Raja perang iblis itu kemudian berkata Perintah dari atas telah dikeluarkan Mereka meminta tentara kematian dikirim untuk membunuh Loseng Bunuh anak itu Yosuo yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri Sehingga beberapa prajurit iblis menatap Yosuo dengan samar Kemudian di samping prajurit iblis yang mengenakan jubah Seorang anggota klan iblis berjalan keluar dari sampingnya Dan berkata dengan suara dingin Yosuo, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini Tapi Yosuo tidak terpengaruh Ketika anak itu memasuki lantai sepuluh Secara alami saya akan mengambil nyawanya Mengapa anda ingin membunuhnya? Prajurit iblis yang mengenakan jubah Menatap Yosuo dengan acu-ta'acu Ini juga karena Yosuo adalah jenius tingkat dewa Paling berbakat di tanah suci iblis api Jika itu adalah prajurit iblis lainnya Bagaimana dia berani menyerang Yosuo? Karena menyala percakapan ini Saya mengerti perasaan anda Tapi ini adalah perintah dari puncak menara Kata raja perang iblis dengan ringan Anak laki-laki ini hanya seorang pejuang Tapi dia bisa memberikan tekanan yang begitu besar pada raja perang Jika dia dipromosikan menjadi seorang pejuang Setelah itu kekuatan jenderal perang mungkin sulit untuk ditahan Apakah kamu yakin anda adalah lawannya? Saya bisa mengalahkannya Kata Yosuo dengan gigi terkatuk Raja perang iblis mencipir Saya percaya apa yang anda katakan Tapi sekarang itu tidak ada gunanya Karena nyawa loseng akan diambil oleh prajurit klan malam Sebenarnya klan malam adalah ras peringkat ke-6 di benua naga laut Namun ras ini bersembunyi di siang hari Dan di waktu malam akan muncul karena ras ini hidup dalam kegelapan Meskipun ras ini tidak terlalu kuat dalam pertarungan secara langsung Tapi mereka secara alami pandai membunuh dan diam-diam Dan bisa merenggut nyawa lawan tanpa menyadarinya Jadi justru karena mereka tidak pandai dalam pertarungan frontal Tanpa perlindungan ras lain Klan malam tidak akan bisa berkembang di benua naga laut Dan alasan mengapa ras ini bisa menduduki peringkat ke-6 terbesar di benua naga laut Adalah karena perlindungan klan iblis sampai batas tertentu Sehingga seluruh klan malam dikendalikan oleh klan iblis Itu sebabnya klan malam secara khusus melatih pasukan pembunuh Dan mengirim mereka ke menara dosa untuk membunuh sasaran yang perlu dibasmi Faktanya semua ras besar sangat menyadari cerita di dalamnya Tetapi selama iblis biasa tidak bertindak terlalu jauh Jangan menginggung para jenius dari ras besar tersebut Dan menjaga keisimbangan di menara dosa Di masa lalu, iblis tidak akan pernah mengirim prajurit pembunuh ke prajurit ras manusia Karena biaya pelatihan prajurit pembunuh sangat tinggi Dan ras manusia tidak mampu membayar perawatan ini Tapi kali ini berbeda Karena Law Center al-Mempesona Sejak dia memasuki menara dosa Dia ditakdirkan untuk membuat khawatir oleh orang kuat di puncak menara dosa Di masa lalu, ada contoh orang jenius dari ras lain Yang dengan cepat bangkit di menara dosa Tapi mereka semua adalah pejuang Kali ini Law Center mulai mendaki sebagai seorang prajurit Dan menara dosa juga merupakan tanah suci untuk budidaya Bagaimanapun semua orang tahu Seberapa cepat tingkat budidaya yang dapat ditingkatkan melalui cahaya penciptaan Jadi jika Loseng naik ke puncak menara Konsekuensinya akan menjadi bencana Pada saat ini ada ekspresi kekecewaan di wajah Yosuo Dia menantikan pertarungannya dengan Loseng Tapi kata-kata Raja Perang membuat Yosuo mengerti Bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan ini Karena Yosuo tahu betul betapa kuatnya para pembunuh klan malam Karena selama bertahun-tahun di menara dosa Tak seorang pun yang menjadi sasaran pembunuh klan malam Yang bisa lolos dari kematian Jadi dia hanya bisa memegang tinjunya Tapi ada harapan di hatinya Berharap pembunuhan itu tidak berhasil Namun Loseng tidak tahu Bahwa bahayanya akan datang selangkah demi selangkah Sekarang dia melewati lantai ketiga dengan sangat lancar Selama tiga hari Tidak ada seorang pun berani menantangnya Dan setelah tiga kali berturut-turut tidak muncul Dia memiliki syarat untuk promosi gratis ke lantai keempat Tapi sangat disayangkan Karena tidak ada yang menantangnya Dia tidak bisa mendapatkan cahaya ciptaan Sehingga ini memang menjadi sebuah masalah bagi Loseng Bagaimanapun cahaya penciptaan sangat penting bagi Loseng Jadi dia hanya bisa memikirkannya Untuk pergi ke lantai atas untuk meraih cahaya penciptaan dari para jenderal itu Pada saat ini Si Yu di lantai kedua sangat tertekan Ketika dia mengetahui bahwa Loseng dipromosikan ke lantai empat Dengan kecepatan ini Dia mungkin tidak dapat mengejar Loseng Baru saja dia lolos ke lantai ketiga Tetapi Loseng telah sudah memasuki lantai empat Jika dia memasuki lantai empat Loseng mungkin akan pertama yang masuk ke lantai lima Jadi dia hanya berharap seseorang dapat melompat keluar Dan mengetikan Loseng Jika tidak Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang Loseng lagi Pada hari pertama Loseng memasuki lantai keempat Tidak ada kecelakaan Dan Loseng mengalami bidang kosong lagi Setelah mendapatkan bidang kosong Loseng terus menyewa ruang pelatihan rahasia untuk pelatihan Tapi apa yang membuat Loseng tertekan adalah Karena Loseng mendapatkan bidang kosong terus menerus Sehingga Loseng tidak hanya tidak mendapatkan cahaya penciptaan Tetapi juga tidak mendapatkan poin Jadi dia harus bergantung pada batu esensi sejati Untuk membayar sewa ruang latihan rahasia Tapi saat dia baru saja memasuki ruang latihan rahasia Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh Datang dari ruang rahasia Namun ada sedikit keraguan di Baca Loseng Karena bangunan-bangunan yang ada di Menara Dosa Sangatlah istimewa Konon jika diletakkan di mana saja Maka lama-kelamaan akan hilang Dan ditelan oleh Menara Dosa Baik itu senjata spiritual, senjata abadi, atau bahkan senjata suci Hal itu tidak dapat dihindari Sehingga Menara Besar ini tampak seperti monster Kecuali makhluk hidup Semua benda mati akan ditelannya Bagaimanapun ruang pelatihan rahasia ini Termasuk arena pertarungan dan sebagainya Tidak dibangun oleh makhluk dari penuhan naga laut Karena sejak awal memang sudah ada di sini Setelah bertahun-tahun tidak ada kerusakan sama sekali Dan sepertinya semua isinya tidak bisa dihancurkan Jadi tidak ada apapun yang ditempatkan di ruang budidaya rahasia di depannya Sehingga semuanya tampak kosong Namun setelah Loseng masukinya Persepsinya mengatakan kepadanya Bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak terlihat di ruang rahasia ini Merasakan itu Loseng sedikit mengernyit Lalu menutup pintu ruang rahasia Dan menemukan tempat untuk duduk dengan tenang Meski begitu Loseng masih tetap waspada Karena aura spesial itu selalu ada di ruang rahasia ini Hanya saja Loseng tidak dapat menentukan lokasinya Karena semakin kuat kewaspadaan di hatinya Dia tetap tidak dapat menentukan lokasinya Bahkan dengan Loseng menggunakan kekuatan jiwa alam pertempuran Jadi seberapa kuat metode penyembunyian benda ini Sebelumnya VR juga mengatakan pada dirinya sendiri Bahwa di menara dosa tidak sepenuhnya aman Meskipun aturan yang dirumuskan bersama oleh 14 ras besar Dilarang keras mengambil tindakan apapun di area aman Namun kenyataannya Di dalam menara dosa berbagai pembunuhan tidak pernah berhenti Dan Loseng sekarang menjadi pusat perhatian Dan memiliki dendam terhadap klan iblis Jadi tidak ada jaminan bahwa klan iblis tidak akan menyerangnya Tepat ketika Loseng sedang berspekulasi Dia melirik ke sudut dengan ringan Apakah ada makhluk hidup yang bersembunyi di sana? Namun setelah sekilas Mata Loseng dengan cepat menjauh Karena dia sekarang yakin Pasti ada makhluk tertentu yang tersembunyi di ruang rahasia Tetapi aura makhluk itu tidak jelas Sehingga agak sulit bagi Loseng untuk menguncinya Tapi tidak masalah Tidak peduli siapa Anda Pada akhirnya Anda pasti akan mengambil tindakan terhadap saya Mata Loseng sedikit menyipit Dan otot-otot di sekucut tubuhnya tegang Tapi dia tampak duduk dengan sangat santai Namun karena merasakan Loseng sangat waspada Pembunuh klan malam juga diam-diam ketakutan Tapi bagaimanapun klan malam kaya akan pembunuh Karena mereka semua terlahir sebagai persembunyian Dan secara alami pandai menyembunyikan aura mereka Terlebih lagi di kalangan klan malam Mempraktekan teknik khusus bahkan dapat mengubah pembiasan cahaya Menyebabkan garis pandang lawan dibelokkan Sehingga mustahil untuk mendeteksi keberadaan diri mereka sendiri Dengan mata telanjang Dan misi pembunuhan ini juga merupakan ujian besar baginya Karena bagi para pembunuh klan malam Tugas paling berbahaya adalah Membunuh seseorang di menara dosa Karena aturan di menara dosa Meskipun pembunuhannya berhasil Dia akan diburu oleh rasa lain Jadi meskipun dia seorang pembunuh Dia juga disebut prajurit mati Karena kegagalan berarti kematian Dan kesuksesan juga memiliki kemungkinan kematian yang tinggi Bagaimanapun terlalu sulit untuk membunuh target Dan kemudian melarikan diri dari menara dosa Jadi saat menerima misi ini Dia juga ketakutan setengah mati Karena yang membingungkan pembunuh klan malam adalah Anak manusia ini sepertinya menyadari keberadaannya Dan sosok pembunuh klan malam ini adalah Jenderal Iblis tingkat 8 Dalam hal kekuatan tempur langsung Dia bahkan mungkin bukan tandingan Jenderal Iblis tingkat 4 Dari klan malam Iblis Namun dia telah membunuh Master perang lainnya di luar tanah terputuk Tapi meskipun anak di depannya Hanyalah seorang prajurit tingkat 8 Namun bagaimana dia bisa menyadari keberadaannya Meskipun targetnya baru saja meleset Dan dia tidak menyadari posisinya Tapi bagi Loseng Meskipun dia tahu keberadaan sosok ini Tetapi dia tidak mau meninggalkan ruang rahasia Karena dia akan melawan ketika sosok ini mengambil tindakan Pada saat ini Seringnya muncul di wajah si pembunuh klan malam Anak ini sepertinya cukup percaya diri Dengan kekuatannya sendiri Tapi sayangnya Kepercayaan diri saja tidak cukup Untuk menghadapi pembunuhan saya Bahkan sosok setingkat pejuang pun tidak bisa bersembunyi Terlebih lagi Anda hanyalah seorang prajurit Jadi tidak peduli betapa berbakatnya Anda Dengan pedang saya Anda pasti akan mati Si pembunuh klan malam bergumam dalam hatinya Kemudian dia mulai bergerak diam-diam di sepanjang dinding ruang rahasia Dan sebilah pedang tulang putih muncul di tangannya Pada saat ini permukaan tubuhnya berkilau dengan lapisan pendar samar Yang terus berubah warna Lapisan pendar inilah yang sepenuhnya menutupi tubuhnya Sehingga mustahil untuk dideteksi Bahkan ketika diamati dari jarak yang sangat dekat Untuk melihat keberadaannya Saat si pembunuh klan malam mendekat selangkah demi selangkah Lose memperhatikannya tidak menyadarinya sama sekali Dia masih duduk bersilah dengan mata sedikit tertutup Tidak menyadari bahwa bahaya akan datang Sekarang jarak antara kedua orang itu dengan cepat menyempit Dan mereka hanya berjarak satu langkah Bagaimanapun dia tidak pernah gagal pada jarak sejauh ini Jadi di matanya Lose sudah menjadi orang mati Melalui matahari Bila tulangnya tiba-tiba meletus pada saat ini Dan inilah yang dilakukan seorang pembunuh sejati Semuanya harus ditinggalkan pada saat pembunuhan Pada saat ini pembunuh klan malam ini Hanya memiliki satu target di matanya Yaitu hati Loseng Dan dengan tusukan ini Seharusnya bisa menembus langsung ke jantung anak ini Namun saat berikutnya Wajahnya tiba-tiba membeku Karena anak di depannya tidak melawan atau menghindari bilah tulangnya Bahkan dia tidak bisa bergerak lebih jauh Ketika bilah tulang itu dipaku di punggungnya Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tubuh anak ini terbuat dari baja? Meski tubuhnya terbuat dari baja Bila tulang ini seharusnya masih bisa menembusnya Bagaimanapun bilah tulang ini juga dibuat Menggunakan metode rahasia klan malam Karena tulang yang digunakan untuk membuat bilah tulang Diambil dari tulang kering anggota klan malam yang sudah mati Setelah diberkati dengan metode rahasia Dapat berkomunikasi dengan pikiran pengguna Seolah-olah itu adalah tangan penggunanya Bahkan dia bisa merasakan bagian atas bilah tulang Menusuk kulit loseng dan tersangkul di dalamnya Yang membuat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya Karena dia belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya Segera kepala loseng perlahan berbalik Dengan senyuman tipis di antara kedua alisnya Dia mencibir Metode persembunyian Anda sangat kuat Bahkan Anda dapat bersembunyi dengan sempurna di ruang rahasia yang kosong ini Mundur Sebelum loseng bisa menyelesaikan kata-katanya Caya perpedar muncul di tubuh pembunuh klan malam Dan di mata loseng tubuhnya menjadi dimutilasi Saya tidak bisa pergi Segera tangan loseng terulur seperti kilat Mengepalkan telapak tangannya dan mengejarnya Sebelumnya loseng benar-benar tidak bisa mengetahui keberadaan pasti si pembunuh ini Jadi dia duduk diam dan menunggu pihak lain untuk mengambil tindakan Jelas setelah tubuh loseng menjadi tubuh senjata abadi bermutu tinggi Kekuatannya meningkat pesat Sehingga senjata biasa tidak dapat menembus pertahanan tubuh fisiknya Namun si pembunuh yang berani membunuh di menara dosa Haruslah seorang pejuang yang akan mempertaruhkan nyawanya Tapi siapa di antara pejuang kuat yang rela mati? Oleh karena itu loseng menyimpulkan Bahwa kekuatan pembunuh ini tidak akan melebihi kekuatan panglima perang Bahkan jika metode penyembunyiannya kuat Tidak ada gunanya jika dia tidak dapat menembus pertahanan fisik loseng Jadi loseng didapat dengan tenang menunggu si pembunuh Melancarkan serangan terlebih dahulu Si pembunuh itu sangat lincah pada saat kritis Tetapi pukulan seperti kilat loseng menghantam bahu si pembunuh Meskipun pukulannya meleset Itu cukup untuk menghancurkan tulang pelikat si pembunuh Di bawah pukulan loseng Pembunuh klan malah meluncur langsung dan merangka di dinding Dia memutakan seteguk darah pada bilat tulang di tangannya Sehingga seluruh bilat tulang mulai bersinar dengan warna merah Bahkan mata pembunuh klan malam juga berwarna merah Seperti kalah jengking yang mengintai di dinding Meskipun dia adalah seorang prajurit yang mati Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian Pada saat situasi hidup dan mati Tapi tanpa membunuh loseng dalam satu pukulan Situasinya telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan Sekarang jika dia ingin kembali Karena dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya Apakah ras iblis mengirim Anda ke sini? Loseng bertanya dengan ringan Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda? Pembunuh klan malam berkata dengan dingin Hei, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya Begitu loseng selesai berbicara Sosoknya tiba-tiba melintas Dan dia mendengar dua ledakan keras Namun pembunuh klan malam dengan cepat mengelak ke dinding Dan sudah ada dua bekas tinju penyok di dinding tempat dia tinggal Tapi bekas tinju itu menghilang dengan cepat Jelas ini adalah keajaiban menara dosa Karena tidak terpengaruh Meskipun mengalami kerusakan besar Dia akan segera memperbaiki dirinya sendiri Seolah-olah itu bukan menara melainkan manusia Itu juga karena ini adalah menara dosa Jika berada di tempat lain Seluruh bangunan akan runtuh di bawah dua pukulan loseng Sekarang pembunuh klan malam bergerak dengan gila-gilaan di dinding Terus menerus mengelilingi loseng Tapi loseng membalikkan tubuhnya dengan pembunuh klan malam Bahkan masih dengan senyum tipis di wajahnya Faktanya cara termudah bagi loseng saat ini adalah membuka pintu ruang rahasia dan keluar Meski secara diam-diam para pejuang dipunuh di tempat aman dari waktu ke waktu Setidaknya secara terbuka tidak ada ras yang berani melakukan hal seperti itu Setelah meninggalkan ruang rahasia Klan ibis tidak akan melindungi pembunuh ini Misi pembunuh klan malam ini sebenarnya telah selesai saat ini Terlepas dari berhasil atau tidaknya pembunuhannya Dia sudah dianggap mati Apakah Anda tidak takut? Loseng tiba-tiba bertanya Apa yang saya takutkan? Suara tajam pembunuh klan malam terdengar Dengan kekuatan Anda, Anda tidak bisa membunuh saya Dan Anda bukan tandingan saya di ruang kecil ini Kata loseng sambil tersenyum tipis Menda itu wajah pembunuh klan malam tenggelam Dan sedikit keputus asaan muncul di mata kecilnya Saya awalnya adalah prajurit mati yang mereka latih Apakah saya gagal atau berhasil? Saya juga akan mati Mereka mengacu pada klan iblis Loseng bertanya sambil tersenyum Membalikkan tubuhnya sedikit Menghadap pembunuh klan malam dari awal hingga akhir Namun pembunuh klan malam tidak berbicara Karena dalam hal ini tidak ada artinya Apakah dia mengakunya atau tidak? Namun, jadi dia tetap tidak menyerah Bahkan dia sedang mempersiapkan pukulan terkuatnya Jadi sekarang bila tulang di tangannya Persinar dengan warna merah darah Jelas setiap serangan balik yang dibuat dengan esensi kehidupan Sangatlah kuat Namun pembunuh klan malam telah menyanyiakan Kesempatan ini Pembunuhan yang sempurna jadi kesempatan yang kedua Dia akan mengorbankan nyawanya Tepat melihat pembunuh klan malam terdiam Loseng melanjutkan Saya pikir kita bisa membuat kesepakatan Kesepakatan apa? Tanya pembunuh klan malam Ajari saya teknik rahasia penyembunyian Anda Maka saya bisa melepaskan Anda Loseng melanjutkan Jelas teknik tersembunyi klan malam sangat istimewa Tidak hanya mencegah orang lain merasakan nafas Tetapi juga membuat sosoknya sendiri tidak terlihat Oleh karena itu Loseng sangat tertarik dengan metode ini Mendengar itu Ada sedikit kegembiraan di mata pembunuh klan malam Meskipun dia adalah seorang prajurit yang sudah mati Dia terus-menerus ditanamkan dalam dirinya seprinsip Mendedikasikan dirinya dengan klan malam Sejak dia menjadi seorang pembunuh Namun bagi banyak makhluk hidup Keinginan untuk bertahan hidup Hampir tertanam dalam tulang mereka Jadi kebanyakan pasukan yang mati Akan berkicik sebelum kematiannya Tetapi pada saat itu Sudah terlambat Dan tidak ada pilihan antara kematian atau kehidupan Tidak apa-apa jika pembunuh klan malam Dipunuh oleh Loseng Setelah pembunuhan itu gagal Tetapi sekarang Loseng telah memberinya kesempatan untuk hidup Jadi dalam hal ini Itu setara dengan seseorang Yang berada di ambang tenggelam Dan meraih sampan untuk menyelamatkan nyawanya Bagaimana Dinding dan berkata dengan tenang Apakah Anda bersedia melepaskan saya? Pembunuh klan malam bertanya dengan serius Membunuh Anda tidak akan ada gunanya bagi saya Jawab Loseng ringan Pembunuh klan malam memikirkannya sebentar Dan berjalan berlahan menuju Loseng Saya benar-benar ingin berjanji pada Anda Tapi sayangnya Kecuali klan malam kami Anda sama sekali tidak bisa menguasai metode rahasia ini Segera saat kata-kata itu jatuh Pembunuh klan malam beradak lagi Kali ini Asap hitam teba tiba-tiba keluar dari tubuh pembunuh klan malam Dan 10 bayangan terpisah dari tubuh 10 bayangan bergegas menuju Loseng dari arah yang berbeda Kemudian mereka segera muncul Sebuah senyuman muncul di wajah Loseng Kemudian cahaya hijau menyala di matanya Bagaimanapun mata Loseng telah dibasu oleh getah pohon suci Sehingga matanya yang cernih dapat melihat sebagian besar ilusi Jadi dengan cahaya hijau Dia dalam sekejap telah mengidentifikasi lokasi tubuh pembunuh klan malam Segera Loseng mengambil langkah ringan dan tubuhnya dengan anak aneh Melakukan perjalanan melalui ruang dan muncul di sebelah pembunuh klan malam Anda hanya memiliki satu kesempatan Tapi sayang sekali Anda tidak menghargainya Ketika Loseng berbicara Dia juga mengajunkan pukulan Pada saat yang sama Wajah pembunuh klan malam bersinar Dan ada rona merah yang aneh Dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu Tetapi sebelum dia dapat berbicara Tinju Loseng telah menembus dadanya Bersama dengan bola kabut darah yang keluar Tinju Loseng menghantam dinding ruang rahasia Yang membuat darah merah mewarnai lukisan abstrak di dinding Namun di antara mata pembunuh klan malam Sepertinya ada keengganan yang tidak ada habisnya Faktanya Pembunuh klan malam ini benar-benar ingin menyetujui Loseng Tapi prajurit yang mati adalah prajurit yang mati Sebagai prajurit klan iblis yang mati Semua rasnya ada di tangan klan iblis Sekali lagi dia mundur Seperti tidak ada satupun rasnya yang bisa bertahan hidup Bagaimanapun dunia pejuang sangat kejam Begitu beberapa jalan dipilih Tidak ada ruang untuk mundur Melihat noda darah di dinding Loseng menggelengkan kepalanya dan menghelai nafas Loseng mungkin tidak bisa menekan alasannya Tapi dia juga tahu Bahwa seharusnya nyawa ras pembunuh klan malam ini Di tangan klan iblis Jadi dia tidak punya pilihan Selain menjadi prajurit mati untuk membunuhnya Sekarang Loseng tidak menemukan apapun dari pembunuh klan malam Pada akhirnya dia meninggalkan tubuh si pembunuh di ruang rahasia Kemudian dengan cepat tubuhnya pelan ditelan oleh manunara dosa Bahkan tanpa jejak sedikit pun Pada saat yang sama Seorang anggota klan ibis menatap ke ruang rahasia yang disewa oleh Loseng di sudut Dan waktu sudah lama berlalu Namun pintu ruang rahasia belum terbuka Dengan metode para pembunuh klan malam Mungkin hanya dibutuhkan sebatang rupa untuk membunuh seorang pejuang manusia Tapi sekarang sudah beberapa jam telah berlalu Tapi kenapa pintunya tidak pernah terbuka? Apakah itu gagal? Memikirkan hari ini prajurit iblis tersebut tidak berani pergi Tetapi hanya menatap ke pintu Beberapa jam kemudian Pintu ruang rahasia akhirnya terbuka Dan sesosok tubuh muncul dari pintu seperti hantu Namun begitu mata anggota klan ibis menjadi kabur Sosok itu menghilang Ketika prajurit klan ibis itu bingung Sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya Masih menunggu seseorang Melihat prajurit klan iblis Loseng tersenyum Mendengar itu prajurit klan iblis memandang Loseng di sebelahnya Dan terdiam Kemudian dia tergagap Anda? Saya tidak mengenal Anda Loseng memandang iblis itu dengan senyum di wajahnya Kemudian mengguncang kepala prajurit klan iblis Tentu saja Anda tidak mengenal saya Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu Para prajurit klan iblis terlalu pengecut Jika klan iblis Anda ingin membunuh saya Kalian memiliki lebih banyak peluang di medan perang Kami klan iblis tidak pengecut Prajurit iblis itu menjawab dengan bangga Karena berani dan pandai bertarung Dan kata pengecut tidak pernah cocok untuk mereka Segera Loseng menjabat tangannya Dengan sedikit senyum di wajahnya Lalu berbalik dan pergi Jelas Loseng tidak ingin banyak bicara dengan ras lain Sebelumnya Loseng menghabiskan tiga hari di lantai ketiga Untuk dipromosikan secara bebas Di level keempat dan kelima Loseng pada dasarnya tidak menemui hambatan Kecuali ras rahasia yang tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati Dia memandang Loseng dan mati dengan menyedihkan Selain itu tidak ada prajurit yang berani menantang Loseng Dengan cara ini dia dipromosikan sepenuhnya Setelah melewati level kelima Tidak ada prajurit dari level enam dan seterusnya Bagaimanapun mereka semua adalah prajurit Namun tingkat budidaya para jenderal Di tingkat ke enam masih rendah Dan mereka hampir semuanya adalah jenderal tingkat pertama dan kedua Bahkan jenderal tingkat ketiga pun jarang Lagipula menara dosa adalah keberadaan makhluk Dari seluruh penua naga laut Semakin tinggi tingkat budidaya Semakin tinggi posisinya Jadi setiap tingkat di menara dosa Terus beroperasi sesuai aturan Dan mereka yang memiliki kekuatan kuat Dapat memperoleh jaya ciptaan Dan tingkat budidaya dapat ditingkatkan dengan cepat Yang lemah akan menyusut ke tingkat tertentu Dan mandek Atau menjadi batu loncatan bagi yang kuat lainnya Mulai dari lantai ke enam Semakin banyak jenderal yang berani menantang Loseng Meskipun banyak makhluk mengetahui Bahwa kekuatan Loseng luar biasa Tapi sebagian besar pejuang sedikit tidak yakin Ketika melihat identitas Loseng sebagai seorang pejuang Tapi mengapa seorang pejuang manusia Bisa naik ke tingkat ke enam Namun beberapa pejuang yang lebih radikal Turun ke medan perang satu demi satu Tapi Loseng memberitahu mereka dengan tinjunya Tapi sekarang semakin banyak lawan yang harus ditantang Jadi untuk mendapatkan bidang kosong Loseng juga menjadi semakin sulit Setelah Loseng bertarung tujuh pertandingan di lantai enam Dia membunuh enam makhluk Dan menyelamatkan nyawa satu orang Dan dua adalah seorang pejuang manusia Tujuh hari kemudian Makhluk-makhluk yang baru saja menjadi jenderal perang ini Akhirnya mengerti Bahwa Loseng bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan Jadi tiga hari berikutnya Loseng mendapatkan bidang kosong lagi Dan Loseng terus naik ke lantai tujuh Mulai dari lantai keenam Loseng memperoleh lebih banyak cahaya penciptaan Setelah mencapai tingkat ketujuh Loseng sekali lagi memasuki ruang rahasia Dan mulai meningkatkan budidayanya Karena kali ini dia mengumpulkan banyak cahaya ciptaan Dan menyempurnakannya Tingkat budidaya Loseng Melonjak langsung dari prajurit tingkat delapan Ke prajurit tingkat kesepuluh Dengan ini Loseng hanya selangkah lagi menjadi jenderal perang Jelas Loseng juga sangat menantikan langkahnya Untuk menjadi seorang pejuang Jika budidayanya mencapai tingkat seorang pejuang Dia mungkin dapat mengalahkan orang-orang kuat Yang baru saja memasuki alam Panglima Perang Dengan tubuh fisiknya Apalagi sekarang Loseng telah mengembangkan senjata ilahi tertinggi Yang disebutkan tubuh pertempuran bintang Dan belum mengungkapkan di depan orang lain Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Amin Amin